Tembok di MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan, roboh dan menyebabkan tiga siswa tewas. Selain itu, ada satu siswa terluka. Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Aji mengatakan tembok roboh akibat luapan air. Banjir kemudian menerjang area sekolah. Isnawa mengatakan tembok di MTSN 19 roboh pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Saat itu hujan deras menyebabkan gorong-gorong air meluap. Kejadian bermula saat hujan deras menyebabkan air gorong-gorong meluap dan menggenangi area sekolah MTSN 19 Pujar Isnawa dalam keterangannya Kamis 6 Oktober 2022. Sekadar informasi, tembok yang roboh bukan dinding sekolah, melainkan tembok panggung kegiatan yang berada di lapangan sekolah. Sebelum tembok roboh, siswa sedang bermain dekat tembok tersebut. Cuaca juga sedang hujan lebat. Beberapa siswa yang sedang bermain di area taman sekolah tertimpa tembok yang roboh karena tidak mampu menahan luapan air yang ada, kata Isnawa.